Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Gembang gula rasa reshuffle, ini dia calon menteri-menteri baru Pernyataan Jokowi yang kepikiran mau reshuffle menteri-menterinya di kabinet Kemungkinan besar tujuannya adalah untuk memperpanjang kekuasaan supaya bisa sampai di 2024 Bukan untuk menjawab persoalan-persoalan substantif yang menghimpit kehidupan rakyat saat ini Seperti kerusakan perekonomian, persoalan, ketidakadilan, dan berbagai krisis lainnya yang menimpa negeri dan bangsa Kalau reshuffle benar terjadi, maka kelompok manakah yang kemungkinan ditawari kursi menteri untuk masuk kabinet? Yang pertama, kelompok yang anti terhadap RUHIP atau Haluan Ideologi Pancasila Bukan tidak mungkin, tokoh-tokoh anti-HIP ini bakalan dirayu untuk masuk kabinet untuk melumpuhkan perlawanan Jalankan sekadar persoalan HIP Calon presiden yang sudah nyala dan jelas mendapatkan dukungan dari jutaan rakyat saja dapat balik badan Melipir jadi menteri di kabinet Kelompok ini sudah lama langak longok, kepingin nongol jadi menteri Sri Mulyani yang merupakan gembong ekonom neoliberal Bukan tidak mungkin bikin manuver membisiki supaya kolega yang sealiran dengannya Sesama Neolib merangsek untuk menguasai kabinet Sehingga lengkaplah rasa bumbu kabinet babu neolib majikan Cina Kalau reshuffle benar terjadi, situasinya akan benar-benar mirip dengan cara Orde Lama di tahun 60-an Dalam menyelesaikan masalah Yaitu dengan membuat kabinet 100 menteri untuk menjawab krisis dan kehancuran negeri Padahal bukan itu yang dibutuhkan oleh rakyat Cara seperti itu hanya untuk memperkuat dukungan terhadap kekuasaan Bukan untuk perubahan yang lebih baik buat rakyat Yang hidup dalam berbagai keterpurukan akibat multi krisis Yang menyeret bangsa dan negeri dalam kehinaan Pepatah latin mengingatkan Actio recta non erit, misericta verit voluntas Tindakan yang benar tidak akan terjadi tanpa ada niat yang benar Geratan menteri yang harus dirombak di era new normal Mahfud MD, Luhut, Iasona sampai Sri Mulyani Banyak bicara kerjanya nol Jelang fase new normal, angka penjangkitan korona belum menunjukkan grafik penurunan Kondisi ini mewacanakan perombakan kabinet agar para menteri siap menghadapi kondisi tidak normal itu Hal ini bertujuan agar mereka bisa bekerja dengan baik Sehingga new normal tidak berujung petaka bagi Indonesia Dalam catatan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta UNJ, Saiful Anam Ada sejumlah menteri yang layak untuk dirombak Hal itu didasarkan pada pertimbangan kemampuan mereka dalam mengharapi situasi new normal Menurutnya ada menteri yang hanya didesain pada saat normal saja tapi tidak bisa bekerja saat dalam kondisi bencana Pada saat bencana ia tidak bisa bekerja Bahkan hanya banyak bicara tanpa disertai dengan kerja nyata Begitu ujarnya pada hari Kamis 28 Mei Di urutan pertama, Saiful menyebut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menkupon Hukum Mahfud MD Ia menganggap mantan ketua AMG itu layak diganti lantaran banyak mengumbar kontroversi Mahfud MD banyak pernyataan-pernyataan yang tidak perlu dan menimbulkan kontroversi Begitu jelasnya Selanjutnya adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan Ini karena Luhut dinilai banyak mengambil kebijakan kontroversial Bahkan bertentangan dengan kebijakan menteri yang lain Selain itu Saiful Anam juga meminta agar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mahfud MD juga dirombak Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM itu dinilai Belum berfungsi baik dalam mengkoordinasikan lingkup kementerian atau lembaga negara yang menjadi wonanya Tak ketinggalan, Menkumham Yasona Lawli baginya menteri asal PDIP itu kerap mengeluarkan peraturan yang tumpang tinggi satu sama lain Lalu ada nama Menteri Sosial atau Mensos Juliari Batu Parah Yang dinilai tidak dapat menghadirkan keakuratan data terdampak COVID-19 Menteri Kesehatan, Terawan, Apalagi Dia banyak ditentang publik atas pernyataannya yang mengundang kontroversi dalam upaya penanganan COVID-19 Selain itu, ia juga menyarankan mencopot Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigerasi Abdul Halim Iskandar karena dianggap jarang muncul dan tidak dapat diharapkan Menteri Desa, kata dia seharusnya dapat menyuplai data masyarakat terdampak COVID-19 Kemudian Menaker Ida Fauzia dan juga Menhu Budi Karyat Kebijakannya di masa COVID-19 menimbulkan kontroversi dan berubah-ubah Lalu ada nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Karena memiliki masa berpikir yang terlalu bergantung pada utang yang tentu saja merugikan bangsa Indonesia Mendik Bud, Nadiem Makarim juga terlalu frontal dalam melakukan perubahan menyebabkan gejolak Baik di kalangan guru dan masyarakat Begitu terangnya Menteri Barwisata Wisnu Tama juga sama Malah memperbolehkan wisatawan asing ke Indonesia pada saat awal berhempusnya COVID-19 Terakhir Saiful juga menyebut nama Menteri Agama Faro Razzi yang dianggap tidak jelas Lantaran tidak memberikan sikap yang jelas ketika mal dibuka Namun tempat ibadah tidak Sebelum memang diberitakan isu reshovel Kabinet Indonesia Maju menjuat di tengah pandemi Corona Mau tidak mau hal ini pun membuat para pembantu Presiden ini was-was Isu reshovel membuat para menteri tidak bisa tidur Begitu kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin Saat dihubungi oleh redaksi berita politik RMOL pada hari Rabu 27 Mei Ujang juga menjelaskan diganti atau diaknya menteri merupakan hak prerogatif Presiden Kendati begitu dirinya mengingatkan bahwa rakyat memiliki penilaian tersendiri terhadap kinerja para menteri Menurutnya banyak menteri Jokowi yang miskin kinerja dan tidak berprestasi Apalagi di tengah pandemik seperti sekarang ini Tidak sedikit menteri yang membuat aturan tumpang tinggi Hal itu menandakan menteri-menteri itu tidak profesional dan tidak mampu mengatasi persoalan Semoga kembali ke Jokowi Karena Jokowi yang menjadi user Begitu ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Selain itu sejumlah pengamat juga menilai Presiden Jokowi Dodo perlu mengocok ulang Atau reshovel kabinet di tengah kepercayaan publik yang merosot Kepada pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junidi menilai Reshovel kabinet bisa menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Ibaratnya Jokowi adalah manajer klub sepak bola yang ingin mengangkat performa klubnya Dengan mengganti beberapa pemain lama dengan pemain baru yang lebih segar Ujar Ari saat dihubungi oleh redaksi pada hari Rabu malam 27 Mei Menurut Ari lagi beberapa kementerian kelihatan kedodoran dan juga tidak responsif selama pandemi Seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Ibu dan Anak serta Kementerian Perhubungan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah misalnya, dinilai tidak memiliki rencana kuat ketika terjadi gelombang PHK Padahal kata Ari, sektor-sektor ini seharusnya menjadi garda terdepan pemulihan bertahap usai pandemi Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah juga menilai perlu adanya perlombakan besar di kabinet Terutama pos yang memiliki kedekatan dengan penanganan pandemi Seperti bidang hukum, kesehatan, tenaga kerja dan juga ekonomi Reshuffle ini bisa berdampak kuat pada kepercayaan publik Terlebih jika yang tersasar reshuffle adalah menteri dari koalisi pemerintah Ujar Deddy Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin juga menyebut Rakyat sudah gelang-gelang kepala dengan kebijakan para menteri Jokowi yang membingungkan di tengah pandemi Kalau di luar negeri, Menteri Kesehatan sudah mundur karena merasa gagal dalam menangani corona Begitu ucarnya Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitnya juga menyebut Jokowi mesti menunjukkan kepada publik bahwa ia tak punya beban di periode kedua Jadi pembantunya yang tidak produktif ganti saja dengan yang lain Begitu ungkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!